Sementara itu PT. Angkasa Pura II mengonfirmasi kebenaran kejadian antrean calon penumpang pesawat di pos kepemeriksaan dokumen perjalanan yang terletak di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Kamis 14 Mei 2020. Antrean terjadi saat proses verifikasi dilakukan. PT. Angkasa Pura II membenarkan telah terjadi antrean panjang di Terminal 2 Bandara Suta. Antrean terjadi menuju pos pemeriksaan dokumen penerbangan. Seperti diketahui pada masa pengecewalian dalam pembatasan penerbangan, calon penumpang harus melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sebagai syarat untuk bisa proses check-in. Dokumen yang harus diverifikasi antara lain tiket penerbangan, surat keterangan dinas, dan surat bebas COVID-19.